Oke guys welcome back to youtube channel Andresalon Empire Bersopoke Aduh lagi enak badan ini Channel yang menjajakan tentang warna rambut Edukasi tutorial pokoknya tentang pewarnaan rambut bosku Oke jadi seperti biasa ya sebelum kita mulai videonya Karena klien kita sudah nunggu nih ya Di subscribe dulu Terus dibunyikan juga notasinya Biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita Yang bermanfaat Berikutnya oke bos ya Langsung aja kita mulai videonya Check it out I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long Buat kalian yang mau ikut workshop classroom bersama saya sendiri dan tim bakalan ngadain workshop classroom Apa ya Di tepatnya di Novotel Banjarmasin airport Tanggal 13 Oktober buruan langsung daftarkan di nomor yang ada di bawah ini So buruan tiketnya dibeli atau di check out sebelum kehabisan lah ya Gimana itu workshop classroom itu Workshop classroom itu seperti Kita itu belajar bareng Saya sediakan modelnya Produknya Terus juga dibimbing langsung sama saya Jadi kalian ikut workshop atau seperti Seperti kalian ikut kursus tapi cuma dalam satu hari Dijamin ilmunya bermanfaat buat kalian semua Oke bos ya Kondusnya apa aja? Banyak Ada body bag Ada sertifikat Terus juga Ada doorpressnya juga Pokoknya buruan lah ya Sebelum kehabisan tiketnya Karena tiketnya terbatas ya Intinya itu aja Buat kalian warga Banjarmasin Khususnya seluruh Kalimantan tengah dan Kalimantan selatan Buruan keburu kehabisan tiketnya Oke Jadi jangan lupa Tanggal 13 Oktober Kita mau ngadain workshop di Novotel Banjarmasin airport Oke bosku ya Sampai ketemu di tanggal 13 Oktober Terima kasih telah menonton! Oke bosku Jadi seperti biasa ya Sebelum kita langsung kerjakan lain kita Kita disini ada sesi before rambut lain kita dulu ya Supaya kalian gak gagal paham Dan kalian pun bisa menikmati konten kita ya Oke langsung aja kita review rambut basicnya dulu ya Langsung aja kita lihat bosku ya Nah Oke Nah bisa kalian lihat ya Kalau orang awam melihat rambutnya ini Seperti rambut biasa aja Orang kayak gak pernah diapa-apain Tapi kalau seandainya Diteliti dengan jeli Perhatikan dengan detail Jangan perhatikan di bagian akarnya ya Bagian atas Tentunya kalau bagian atasnya dijamin pasti virgin ya Kalian harus perhatikan tuh Di ujung-ujung rambutnya itu Kira-kira ada pantulan warna merah gak? Ada pantulan warna coklat gak? Nah rambut kakaknya ini Tuh Bisa kalian lihat ya Bisa kalian lihat ya Merah ya Sekilas Kalau kalian lihatnya di atas Fokus di atas ini Ini rambutnya ini kelihatan virgin aja Tapi kalau lihat Rambut itu harus dilihat dari bagian ujungnya dulu Kira-kira rambut ini pernah diapain aja Dan bekas apa aja Nah ini rambut kakaknya ini Bakas diwarnain hitam Atau dark brown lah ya Lebih tepatnya Karena hitamnya natural banget Oke Hampir kelihatan kayak orang Gak pernah di semir hitam Padahal ini bekas semir hitam Nah ini yang jadi masalah ini Yang hitamnya ini di bagian atas ya Bagian atas Kalau bagian atas sebenarnya Pertumbuhan dari akar ya Rambut bagian atas Turun ke bawah Nah ini nih Ini Ini yang rambut yang bekas di semir hitam Sedangkan di rambut bagian dalamnya Bagian bawah Nah ini Ini virgin Sedangkan bagian atas nih Nah ini yang bekas di semir hitam Merah banget kalau kena cahaya matahari Kayak gini Kalau kalian pengen Belajar cara menganalisa rambut tuh Kalian harus lihat dari bagian ujung rambut Terutama Ambil bagian atas Tarik Terus kalian Tawang di cahaya Kira-kira kalau merah Itu pasti dijamin bekas diwarnain hitam Kalau seandain pekat banget Pasti hitamnya hitam pekat Tapi kalau hitamnya kayak gini Ini natural banget nih Ini hitamnya hitam dark brown Atau coklat gelap Kalau orang sini bilang Oke bosku ya Target warna kakaknya itu mana tadi Nah Kalau kakaknya bilang sini Warnanya platinum blonde Kalau kita bilang disini aja Light as blonde Nah kalau kita bilang disini Warna yang light as blonde Oke bosku Dengan basic rambut yang Bagian ujungnya bekas di semir Dark brown atau hitam Nah target warnanya seperti ini Ini kira-kira bisa enggak ya Kita buktikan langsung aja Nanti Langsung ke rambut lain kita ya Supaya kalian juga gak penasaran Oke Yang penting kalian nikmati aja Nanti proses pembeli cingannya ya Ini kalau untuk target Seperti itu Beli cingannya bisa Tiga kali proses pencucian ya Oke Joss langsung aja kita eksekusi Bagian akar Kita pakai peroksit yang 10 volt Sedangkan bagian batang Kita pakai peroksit yang 40 volt Oke Joss Jangan sini But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored Of killing me Oke bosku Sini-sini bosku ya Waktunya kita lihat Hasil beli cingan kita yang Pertama setelah proses penieman 30 menit Bisa kalian lihat sendiri ya Amal Gaser dulu mas Sebentar Nah Lihat sini ya Nah bosku Ini Rambut gak bisa bohong ya Lihatin Bagian akarnya Udah bagus aja Nah 5 jari kan Sedangkan bagian ujungnya Ini tuh Misalkan kalian lihat Masih gelap banget gitu Oke Kita Santai aja dulu Kita kerjakan dulu aja Sambil dilihat Nanti hasilnya Sampai dimana Larinya Sampai dimana ya Warna rambutnya ini Proses kimia ini Sampai latihan Baru kita nanti Bisa putuskan Warna yang pas tuh apa Karena Gak mungkin juga Kita paksakan Kita hajar Blitzing terus Blitzing terus Tapi nanti rambut Dirusakan Buat apa Warna jadi Rambut rusak Buat apa Oke Jadi Itu juga yang kita pikirin Tapi kalau klien kita Nggak keberatan Kita hajar Blitzing terus Ya oke Mau gimana lagi Oke ya Pokoknya nilai kita Timpahin Setelah proses penimpahan Seperti ini Kita diamkan lagi Kurang lebih sekitar 20 menit Baru kita cuci Setelah cuci Baru kita lanjut Blitzing lagi Bosku ya Tapi sebelum itu Nanti bakalan kita Jelasin lagi Setelah proses penulisan Yang kedua Oke Josh Terima kasih Oke bosku Nah ya Sini lihat bosku Nah lihat Ini hasil bicinan kita Yang pertama bosku Bisa kalian lihat Yang ini di bagian atas Yang parah Kenapa Karena ini pertumbuhannya Ada di bagian atas Pada saat kita turun Karena otomatis Lebih Otomatis Pekas meritamnya Masih ada Sedangkan di bagian dalam Ini bicinannya Sudah bagus Tuh ya Nggak ada yang Sisa-sisanya lagi Di bagian dalam Nah yang ada kan Di bagian atas nih Kalau kamu potongnya Rata Kita turun ke bawah Jadi harus dipotong segini Iya nggak Terus juga Di potong lagi gini Di bagian dalamnya pun Pasti kepotong Karena potongnya rata Kalau dipotongnya segi Yaitu panjangnya Bisa tetap Nggak berkurang Cuma bagian atas ini Jadi potongannya segi Bukan rata Rambutnya Nggak rata lagi Baik mempertahankan Dipotong segi aja Nanti kalau sudah Panjang Dipotong rata Ya enak tetap kayak gitu Panjang Mendingan mempertahankan Panjangnya dulu Oke bosku ya Berarti yang kita bilang Di awal video tadi ya Pada saat kita Cek kondisi rambutnya Kurang lebih sekitar Ada lima jarian Di bagian ujungnya Dan terbukti ya Kurang lebih sekitar Lima jari ya Oke bosku Ini baru kita proses Pelicinan pertama Itu masih ada Di level lima Seperti ini ya Nah ini Seperti ini Tuh ya Bisa kalian lihat Nah Bisa itu nanti Nanti bakalan kita bleaching Sekali lagi Nanti untuk level bleachingnya Targetnya ada Di level delapan Yang kedua Kalau sandinya masih kurang Nanti bakalan kita bleaching Sekali lagi Sambil kita perhatikan Kondisi rambut lain kita juga Nggak bisa juga Kita paksakan Kalau kita harus bleaching terus Jangan kita nggak memikirkan Kondisi rambutnya Seperti apa nanti bakalan Oke bosku ya Langsung kita bleaching lagi Yang kedua ini Proses bleachingannya Nggak perlu sampai Kena kulit kepala Cukup kasih batas Kurang lebih sekitar Dua sampai tiga jari ya Kali enggak Sekitar dua jarian ya Dengan dikasih bantalan Nanti pakai Busa darklon Pakai pedoksi jam 40 volt Terus didiamkan lagi Maksimal di 30 menit Nanti langsung Lanjut kita di proses Pendiaman Oke Langsung aja kita bleaching ya Joss Oke bosku Kita lihat sini Kita lihat sini Rambutnya ya Tuh Ini hasil bleachingan kita Yang kedua nih ya Lihatin Levelnya sudah mulai naik Level bleachingan sudah mulai naik ya Bisa kalian lihat Ini untuk di bagian bawahnya Ini sudah masuk di level-level 8 ya Kalau untuk di warna Platinum blonde itu Paling nggak harus ada di level 9 Kalau 8 itu paling mentok-mentoknya Di warna-warna Like asbron itu Ataupun asbron Ini pun nanti pasti ya Setelah dicuci Nanti bagian ujungnya aja Paling yang kita tambahin Bleachingnya sedikit Bagian ujung Bagian atas ya Kalau seandainya Nggak di bleaching lagi ya Terpaksa Harus kita potong Di bagian atasnya ya Supaya Warnanya jadi kelihatan Lebih rata Oke Bukam ya Ini lagi masuk Melakukan proses penimpaannya Ingat sebelum ditimpa Ini bleaching yang di bagian batang Ini kita tarik Kita oles Buat di bagian akar ya Tarik seperti itu Di situ ditempelkan di bagian akar Setelah itu bagian bawahnya Kita Double in bleaching lagi ya Bosku ya Oke Paham ya Bosku ya Kenakan Di bagian sini ya Putri Dikenakan Ambil dari bleaching bagian tengah Ini kayak gini amal nih Seperti ini Dioles ya Oke Bosku setelah itu Nanti didiamkan kurang lebih Sekitar 20 menit saja Ini sudah 3 jam Ngerjain kayak gini aja ya Baru nanti proses pewarnaan Proses pewarnaan itu Paling 1 jam aja Paling lamanya nanti diproses Mencatokan Sama pengeringan Oke Paham ya Joss Makasih Masuklah Masuklah Bisa kalian lihat ya Hasil bleachingan kita Targetnya padahal Padahal kalau seandainya Kakaknya tahan Sekali lagi Bleachingannya ini sudah Masuk untuk warna-warna Platinum Bosku Oke Bleachingannya ini sudah ada Di level-level 7 Hampir mendekat 8 Karena kakaknya ini gak tahan Terus juga hasil bleachingannya Nanggung Untuk warna platinum Paksa kita harus bikin Warnanya itu Warna like Astron aja ya Bos ya Nanti untuk di bagian ujungnya Ini kita buangin ya Kalau mau dibuang Kalau enggak Ya gak apa-apa Maka bosku Jadi kita siapkan warna ya Oke bosku Waktunya kita ngasih ke warna ya Kita mau bikin Warnanya ini Kita bikin Warna like Astron aja ya Kalau bunga-kakaknya itu Gak tahan Buat dibleaching lagi Katanya Jadi ya sudah Sedapatnya aja Katanya Terus juga Ditambah lagi Gak mau dipotong lagi Hah Mau gak mau Jadi kita bikin kan Warna yang sesuai Dengan target Bleachingan kita aja ya Target bleachingannya itu Sudah ada di level-level 7 Hampir mendekat Di 8 Seperti ini Nah ya Hasil bleachingannya tadi ya Kalau dikeringin Langsung aja kita buat Warnanya ya Buat kalian yang belum punya bukunya Harap dicatat baik-baik Terus di Notice ya Di buku Biar Catarnya gak hilang Yang pertama adalah Light as brown itu 12.1 ya 12.1 nya 25 gram Kayaknya kurang nih 25 gram Ini mudah-mudahan Sudah cukup ya Oke Terima kasih Wah Bosco Wah 22 gram aja Oke lah Gak apa-apa 22 gram Nanti bakal kita tambahkan Waka warna as yang lain ya 25 gram Terus Kita nolkan Kita nolkan Ditambah lagi 8.4 20 gram Enggir Kelebihan banyak sekali 2 gram Jangan sampai kelebihan banyak Kayak gini Mas ya Kita kurangin ya Banyak banget nih soalnya 2 gram tuh banyak banget Bosco Nah pas ya Oke Kita buang Pas ya 20 gram Kita nolkan Terus 8.35 8 gram 8 gram aja 7 Nah 8 gram Oke Dan yang terakhir adalah 3.0 ya Nolkan Nolkan 3.0 nya 7 gram saja Is Bebentuk Nah Terhubung tadi 12.1 nya Kurang 3 gram Jadi Kita tambahkan Warna as Pake produk yang lain Yaitu Pakai Luminic Luminic Hair Color Kita kasihkan 5 gram 5 gram Lebihin deh 8 gram Oke Satu lagi Pas 10 gram Nah Bosco Ya Nah Jadi Tentu warnanya Anggap Hitungannya Tetap Warna Ini Cuman Penambahan Aja Tetap Hitungan Produknya 10 gram Eh 60 gram Tambahkan Terok Sejak 10 Volt Nah Nempel Nah Kali Tiga Daripada Jumlah Cat Peroxet Di 90 gram Oke Sudah Bosco ya Sip Langsung aja Kita aduk Dan langsung Aplikasikan Nanti Untuk Pewarnaan Yang kedua Kita bakalan Bikin Untuk Di bagian Akarnya Itu Kita Tambahkan 3.0 3 gram Aja Karena Untuk Sekali Aplikasi Aja Kita Aduk Dulu Bisa Langsung Kita Aplikasikan Rambut Lain Oke Joss Oke Bosco Nah Ini dia Warnanya Sudah Kita Racik Bisa Kalian Lihat Sendiri Racikannya Sudah Kita Fokus Untuk Di Warna Tapi Untuk Menghilangkan Warna Kuning Atau Warna Warna Kuning Selain Yang kedua Baru Fokus Di Warna Tapi Tetap Dengan Warna Yang Sama Oke Terus Paral Paral Duduk Tut I Don't You Understand What You Doing And My Heart Black And Blue From The Bruising I Feel Like When I'm With You I'm Losing I Feel Like You Think That This Amusing Sitting There Gaslighting And Confusing Was It Me Is It Me Am I Deluded I The One Who's Always Sorry The Conclusion Even Though I Offer All Of The Solutions Oke bosku Nah misalkan kalian lihat ya Warnanya ya tuh Like as prone kita bikin Sedikit aja bedanya sama di bagian ujung nih Kayaknya gak dipotong pun gak masalah kayaknya ya Wasnya was dibedakan ya mat ya Akar sama batang ya Nah bosku ya Nah ini untuk di bagian akarnya nih Sudah kita pisahkan tadi kurang lebih setan 40-50 gram Tambahkan 3.03 gram Buat oles di bagian akarnya Supaya kelihatan lebih natural ya Gak monoton ratang aflek kayak gitu Oke bosku langsung aja kita oles di bagian akar Seperti yang bisa tanpa dikucek Sedangkan di bagian batang Terus di bagian batang nanti dikucek ya Ingat Kuas di bagian akar dan di bagian batang itu harus dibedakan ya Supaya apa? Supaya tidak ngeblok Supaya warnanya tidak gelap Jadi harus dibedakan Karena bagian akar kan kita tambahkan 3.0 nya tadi ya Terus mangkoknya juga harus dibedakan Supaya tidak tertukar Oke Setelah itu nanti didiamkan Sama seperti proses pewarnaan yang pertama juga Setelah proses pewarnaan Setelah proses pengolesan kayak gini Didiamkan maksimal di 15 menit Standarnya 10 menit sudah cukup Setelah itu langsung cuci Langsung kita styling atau kita blow Oke Jauh sepuluhnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bosku Nah pasti pada penasaran dengan hasil warna kita ya Targetnya mau bikin warna platinum blonde sesuai dengan nyata pada saat di Trawang dianalisa ternyata rambutnya bekas warna dark brown tapi sudah lama banget ada kurang lebih sekitar satu tahun setengah paling cepat kurang lebih set dua tahunan yang lalu ya bekas warna hitam tapi tetap masih ada hasil akhir warna seperti apa langsung aja kita lihat bos ya ini dia bosku ada warnanya kita bikin warna like asbron terus kita kita mix lagi tambahin pakai warna 611 nya luminik hasilnya warna seperti bosku sedangkan di bagian akarnya yang kita mix pakai 3.0 30 gram saya 10.5 gram tadi A3 gram ya Nah ini jadi warnanya enggak datar kelihatan kayak warna bagian akar sekitar dua jahat lebih gelap jadi warnanya itu enggak flat datar kayak gitu ya terus kita lihat di bagian ujung yang bekas warna dark brown atau latinnya masih ada ya seperti yang kita jelaskan di awal video tadi tuh Oke bosku mantap ya tapi di bagian dalam ini warnanya sempurna sekali tuh satunya enggak ada ujung yang coklat seperti ini tapi kalau warnanya bagus banget nah tak kasih saran kalau pengen warna platinum kasih waktu sebulan lagi buat perawatan dulu rambutnya ya jangan hajar kimia terus kasihan jadi harus dirawat dulu minimal seminggu sekali harus ada di masker lah ya Oke bosku latin sini sini warnanya melihat warnanya uh mincil mincil Oke bosku ya langsung aja kita review Oh ya ini pengerjaannya kurang lebih sekitar 4 jam setengah Oke jos pokoknya ya langsung aja kita review selamat menikmati selamat menikmati Oke bosku Oke bosku akhirnya selesai sudah ya setelah 4 jam setengah kita bikin warna rambut yang tadi hampir aja terkecoh kita ya ternyata kita bisa mengatas itu semua dan bisa membaca itu semuanya Oke mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu yang kita sering hari ini kalian harus lebih hati-hati ya dengan basic rambut kalian kalian jangan sampai terkecoh seperti yang hampir saja tadi kita lakukan Oke bosku yang mudah-mudahan bermanfaat nah jangan lupa support kita dengan cara di subscribe terus dibunyikan notestinya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita yang bermanfaat Oke bosku itu aja ya jangan lupa follow juga IGnya anda selanjutnya baru besok juga di tiktoknya Salam Satu Profesi Sinek Kedok bye bye